Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI beserta dengan 32 Federasi Serikat Buruh lainnya. Ini memang menggelar aksi memukul nasional dan juga aksi unjuk rasa sejak tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya telah disetujui oleh DPR RI, DPD RI dan juga pihak pemerintah pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. KSPI menyebut unjuk rasa tersebut ini digelar di 150 kabupaten kota yang berada di 20 provinsi di seluruh Indonesia termasuk rencananya memang akan dilakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta namun hingga sore hari ini tanggal 6 Oktober 2020 belum tampak adanya demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Meski demikian, ini pihak kepolisan masih terus melakukan penjagaan dan pengamanan yang maksimal mengantisipasi bila memang adanya aksi unjuk rasa dadakan. Namun untuk aksi unjuk rasa sendiri di luar DKI Jakarta, tepatnya di wilayah di kawasan Provinsi Jawa Barat ini seperti di Cikarang, seperti di Cikarang maksud kami, Karawang dan juga kota Bandung ini digelar aksi unjuk rasa oleh para buruh. Dan juga dalam aksi unjuk rasa di bawah nasional ini setidaknya ada 7 hal utama dan 7 isu utama yang akan ditolak. Yakni pertama menolak penghapusan upah minimum sektoral dan pemberlakuan upah minimum kabupaten atau kota bersyarat. Menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan menjadi 25 bulan. Menolak perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang bisa terus diperpanjang. Menolak pekerja outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan. Lalu menolak jam kerja yang eksploitatif. Menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti. Dan karena karyawan kontrak dan outsourcing ini diperpanjang terus-menerus, maka dituntut adanya jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan pekerja outsourcing. Dan menanggapi hal tersebut. Ini Kepolisian Republik Indonesia menegaskan pelarangan unjuk rasa atau aksi unjuk rasa selama masa pandemi COVID-19. Hal ini juga tercantum melalui surat telegram yang diterbitkan tanggal 2 Oktober 2020 oleh Kapolri Jendera Polisi Idam Aziz. Di mana kabak pelayanan informasi dan dokumentasi Biro PID, Divisi Humas Polri, Kombes Pol, Cahyono Saputro, mengatakan maklumat ini ditujukan pada larangan untuk unjuk rasa juga di kewilayahan. Seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh ini. Lalu hingga kerumunan pada saat nantinya kampanye pemilihan kepala daerah. Yang menyebut, ini dikeluarkan mengingat berkumpulnya sekelompok orang ini bisa menciptakan kelas terbaru selama pandemi COVID-19. Berikut keterangan dari Kombes Pol, Cahyono Saputro. Memindah kepada masyarakat untuk tidak melakukan demo seperti ini. Karena di masa pandemi yang tadi kami sampaikan, bahwa ini sangat rawan untuk terjadinya kelas terbaru terhadap penyebaran COVID-19 di demo itu. Tadi disampaikan bahwa kita tidak ada yang bisa menjamin mereka akan menjaga jarak di dalam pelaksanaan demo tersebut. Yang mungkin alangkah WIS-nya mungkin ada, tadi disampaikan, bisa melakukan cara perwakilan beberapa orang untuk menyampaikan aspirasinya kepada instansi yang dituju. Jadi tidak harus melalui unjuk rasa. Karena ini secara tegas Polri melarang pelaksanaan unjuk rasa di dalam masa pandemi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!